Mengajukan PP tentang penyadapan, lalu PP itu dijudicial review oleh NGO dan keluarlah keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa penyadapan tidak boleh diatur oleh ketentuan di bawah undang-undang. Dia harus dibuat ketentuannya itu se-level undang-undang. Waktu itu saya mendesak pemerintahan Pak SBY untuk membuat perpu tentang penyadapan. Kenapa saya mendesak perpu penyadapan? Karena penyadapan ini penyalahbunaannya itu sudah sangat darurat. Dan saya kira dilakukan tidak saja karena berkembangnya teknologi informasi di mana cara dan metode menyadap itu semakin dahsyat sekarang dengan aplikasi-aplikasi yang ada di dalam smartphone itu. Tetapi juga ini sekarang masuk kepada lembaga-lembaga negara. Di mana ada lembaga negara yang melakukan penyimpangan di dalam penggunaan alat sadap dan penyadapan. Nah akhirnya sampai kemudian revisi undang-undang IT di masa Pak Jokowi ini yang kita setahkan tahun lalu sampai sekarang ketentuan tentang penyadapan di rumah ada. Inilah asal-muasal dan sumber dari kekacauan di dalam penyadapan. Di mana penyadapan itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak penting. Padahal di mana-mana di seluruh dunia yang namanya penyadapan itu atau illegal taping itu atau unlawful taping itu adalah satu pelanggaran hambrat yang kita tahu dalam undang-undang IT sendiri hukumannya di atas 10 tahun. Nah sekarang bagaimana mengatasi ini apa yang terjadi? Saya mau mengambil dua kasus terakhir ya. Kasus pertama penyadapan Pak Setia Novanto yang menyebabkan Pak Novanto sempat tersingkirkan dari pimpinan DPR. Perusaha itu sama, itu penyadapan. Penyadapan yang dilakukan secara ilegal tidak memberitahukan orangnya, komunikasinya direkam, lalu kemudian dijadikan untuk alat bukti persidangan, untuk memback blackmail orang, itu adalah ilegal. Itu sama dengan wireless taping itu. Kalau wireless yang dilakukan kepada Pak Novanto itu berhadapan, lalu dipasang oleh saudara Ma'ruf itu, Samsudin itu, alat sadap apakah pakai handphone atau dari tempat lain begitu. Yang dilakukan kalau betul oleh Ahok dan pengacaranya melakukan penyadapan adalah kemungkinan ada dua, ya. Satu, membeli atau menggunakan institusi penyadapan resmi yang diberikan kewenangan penyadapan oleh undang-undang atau ada lembaga-lembaga penjual komunikasi elit. Itu udah biasa itu. Sekarang alat sadap itu dijual secara ini kok, secara bebas kok di mana-mana. Jadi ada kemungkinan orang udah bikin perusahaan penyadapan di Indonesia ini atau di luar negeri. Sekarang nyadap itu tidak perlu dari Indonesia. Orang dari negara lain bisa menyadap handphone kita, karena handphone kita juga kan nggak pakai kabel. Begitu saya komunikasi kemanapun, itu kan bisa ditancap di sini. Itu nggak perlu pakai kabel. Jadi nyadap itu tidak harus berasal dari Indonesia. Kemungkinan juga ini ada perusahaan pembeli alat sadap yang berada di luar negeri, lalu kemudian menjualnya kepada pihak lokal yang memerlukan. Dan dalam kasus Ahok ini menurut saya yang menyedihkan adalah cara-cara ini sekarang dipakai. Jadi apa yang diungkapkan oleh lawyer saudara Ahok di ruang sidang, menurut saya itu satu indikasi kuat bahwa di Indonesia ini jual-beli. Percakapan-percakapan rahasia dari pejabat negara dan orang-orang penting itu dilakukan. Saya kira ini perlu kita waspadai. Nah karena itulah kalau Pak Jokowi mau segera bikin lanjutkan aja itu PP penyadapan yang ditolak oleh Mahkamah Konstitusi itu lalu kemudian bikin perpu sekarang, karena ini darurat. Saya kan termasuk yang oposisi terhadap metode menggunakan alat sadap untuk menjebak orang dan mencari data orang. Padahal itu sudah dilarang oleh Undang-Undang Intelijen. Yang saya dengar terakhir misalnya, KPK menyadap Patrialis Akbar 6 bulan. Itu ilegal dong. Bagaimana ada nguntit orang 6 bulan? Bagaimana Anda tahu dia akan terima uang? Kan nggak boleh begitu dong. Tapi kalau Anda intip semua orang, ya semua orang bisa kena. Iya kan? Karena yang begituan itu kan bisa terjadi di tengah jalan. Tetapi apakah kita mau mengizinkan yang beginian? Mana yang disebut indikasi? Kapan itu boleh masuk? Dari mana izinnya? Sering saya ingin menutup dengan ini mengatakan, di seluruh negara demokrasi, penyadapan itu hanya boleh dilakukan oleh dua pihak. Satu pihak, ini yang legal ya, satu pihak adalah pencuri resmi. Tetapi nggak boleh ketahuan. Ini namanya lembaga intelijen. Dia boleh menyadap siapapun, Pak Jokowi itu harus menyadap semua elit Indonesia. Tidak ada masalah. Tapi jangan ketahuan. Kenapa? Karena itu hanya boleh dipakai oleh Pak Jokowi. Dalam undang-undang intelijen, hanya presiden yang boleh mendengar dan menjadi pengguna hasil dari sadapan. Hanya presiden, tidak boleh orang lain. Kecuali orang lain itu didatang ke ruang presiden, mendengarkan itu, habis itu ditutup. Dalam undang-undang intelijen, penyadapan atau bukti intelijen tidak boleh menjadi bukti hukum. Jadi tadi sadapan yang dicuri itu, yang hanya boleh dilihat dan didengar oleh presiden itu, tidak boleh masuk ke persidangan. Itu satu, ya, intelijen. Dan karena itulah intelijen hati-hati dengan datanya, jangan bocor. Termasuk intelijen, apa namanya, kalau terjadi jual-beli data di dalam intelijen. Ini perlu kita waspadai. Ya, karena intelijen asing, jangan lupa, cara dia adalah, meskipun sekarang intelijen asing tidak perlu curi data kita, tapi dia bisa beli atau dia bisa tembak dari luar. Kita kan mendengar Australia pernah menyadap Pak SBY, ya kan? Dan saya kira kalau negara-negara besar, seperti Amerika, ya, waktu Edward Snowden keluar dari NSA, apa yang terjadi? Karena dia tahu, Amerika Serikat tidak saja menyadap negara lain dan pejabat-pejabat negara lain, termasuk jutaan rakyat Amerika juga, disadap oleh NSA. Nah, kalau nyadap, ini yang pertama ini, nyadap nggak boleh ketahuan. Kalau ketahuan, apa namanya, digebuk, ya, tanggung sendiri. Kayak gini-gini nih, kayak apa, penyadapan intelijen. Mencuri untuk kepentingan presiden itu legal, tapi nggak boleh ketahuan. Yang kedua, ini menyadap demi hukum. Di seluruh dunia yang namanya nyadap demi hukum, itu mesti izin hakim. Nggak ada orang nyadap itu sendiri, nggak bisa. Karena itu nanti alat sadap mau dijadikan, dikiri pengadilan. Setelah disadap pun, kalau di negara-negara demokrasi, menyadap itu harus ada komite penyadapan. Harus izin ke pengadilan atau kepada hakim. Setelah dapat penyadapannya, mana yang boleh dibuka, mana yang tidak boleh dibuka. Itu juga harus diputuskan oleh komite, sebab nggak boleh semuanya. Sebab kalau begitu, negara pasti tidak mungkin kalah. Dan ini sekarang yang dibangga-banggakan oleh KPK itu nggak pernah kalah. Salah itu. Sehingga kemudian, alat-alat sadap dipakai. KPK juga dipakai untuk memproteksi diri. Dipakai untuk menghajar siapa yang ngeritik KPK. Ingat kasus Bibi Chandra, nggak? Waktu ini, disini pertanggung jawaban Pak Mahfud MD. Saya minta juga. Sekarang beliau kritis. Karena pejabat NU yang kena. Dan yang saya sesalkan sekali. Tapi Pak Mahfud MD lah yang mengizinkan KPK membuka penyadapan oleh KPK kepada kepolisian. Di ruang sidang KPK. Di ruang sidang MK. Itu penyadapan apa itu? Itu kan penyadapan untuk kepentingan Bibi Chandra. Bukan untuk kepentingan hukum. Itu nggak benar. Apalagi kalau nyatanya pengadilan Mahkamah Konstitusi kan bukan pengadilan bidana. Tapi pengadilan pembuktian, apa namanya, kesesuaian antara undang-undang dengan norma konstitusi. Pak Pahri, apakah ada rencana memanggil Bapak PG sebagai kepala intelijen? Kalau gini ya, saya termasuk sekarang ini dalam keadaan darurat penyadapan seperti ini. Dimana semua orang disadap. Pertama saya mengusulkan DPR membentuk pansus penyadapan. Supaya ini tuntas. Kita membentuk pansus penyadapan. Agar siapa yang megang alat sadap di Republik ini? Ketahuan. Siapa yang menyadap? Ketahuan. Kalau intelijen menyadap hanya untuk Presiden. Itu boleh. Saya juga rela disadap oleh intelijen. Saya mau dan rela percakapan saya sehari-hari didengar oleh Pak Jokowi. Karena dia pemimpin kita dan dia punya hak oleh undang-undang untuk mendengar percakapan tentang saya. Karena boleh jadi saya kemudian terlibat hal-hal yang oleh Presiden dianggap ini membahayakan negara. Tapi skopnya adalah politik membahayakan negara. Saya rela kalau itu dimana-mana begitu. Kita mau disadap oleh Presiden. Tapi jangan ketahuan. Meskipun saya rela ini jangan ketahuan. Lembaga intelijen saya tahu menyadap saya enggak apa-apa. Tapi untuk Presiden. Tapi penyadapan untuk bukti hukum saya tidak terima kalau saya dilakukan. Itu haram. Dan saya doakan orang itu celaka hidupnya. Kalau dia lakukan itu. Tapi antara yang paling ancamannya di dalam kitab suci juga enggak boleh mengintip itu. Sama dengan makan bangke. Enggak boleh itu. Nah jadi pertama bentuk pansus supaya ini bisa dicek dari awal. Dan ini bahayanya karena ketiadaan hukum. Di Indonesia aturan tentang penyadapan tidak ada. Ada di dalam UHAP. Tapi kan untuk penegapan hukum dan itu hanya pasal-pasal. Padahal penyadapan dengan range teknologi seperti sekarang itu harus lebih detail diatur. Supaya pelanggaran HAM tidak terjadi sembarangan. Sekarang orang saling pakai blackmail sekarang. Karena surveilian kamera kadang kan makin kecil. Ditaruh di handphone, ditaruh di powerpoint, ditaruh di bawah baju dan sebagainya. Itu harus diatur. Sebab itu privasi warga negara. Kebebasan orang harus dijaga. Nah itu saya kira tentang penyadapan. Dan ini saya sudah mengucapkan berkali-kali ya. Saya sudah ingatkan berkali-kali. Kalau tidak nanti ada yang nyesel lagi nanti. Saya kira itu. Yang kedua perpu. Perpu apa itu? Yang satu pansus. Dorongan yang kedua perpu. Ya kalau Presiden mau dan ini dianggap darurat ya segera perpukan. Karena draft undang-undangnya sudah ada di Kemento Minpo. Yang ditolak itu. Karena tidak boleh. Peraturannya selevel PP diperpukan saja. Saya kira DPR juga akan mudah setuju tentang itu. Masa jangan bikin peraturan yang melantar konstitusi.